Intro Salah satu konten kreator yang makan B2 Dengan mengucapkan bismillah langsung baju oranye Gimana kalau ini? Yuk bisa Hai guys, jumpa lagi sama saya Fevrari, masih di dunia kepromosian Superbowl, Superhoro, dan Supermasing Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Aku sudah kabarnya semuanya masih dalam dunia tanpa nama kawasan saat ini Oke, hari ini saya akan sharing tentang berita viral yang mungkin hari ini masih Apa namanya? Ditonton oleh netizen ya di luar sana ya Mungkin ada juga yang belum tahu berita ini Ya mungkin juga Saya juga ketinggalan belum share berita ini Tapi Apa namanya? Mungkin di luar sana juga ada yang belum nonton Ini saya share nih ya Mengenai tentang video yang lagi viral yaitu si Oclean Pasti kalian tahu ya Oclean via jilat es krim sambil jongkok di depan kemaluan pria Oke, kita langsung simak kronologi dan video berikut ini Video Oclean via jilat es krim sambil jongkok di depan kemaluan pria Viral Warga net minimal malu sama Tuhan Jadi berita ini diambil dari liputan 6.com Jakarta Masih ingat dengan sosok Oclean via wanita yang sempat viral usia Usai membongkar pesan dari artis berinisial AZ Kini Oclean via kembali rame di hujat warga net Perkara konten jilat es krim warga net jadi ramai membahas video tidak senonoh Yang dibuat dan diunggah oleh Oclean via dalam video viral Oclean via jilat es krim Dirinya tampak tengah berjalan dan ditawari es krim Mulanya dia menolak tawaran itu Klin, mau gak ini Klin? Tanya pria yang sedang membuat konten bersama Oclean via sambil menawarkan es krim Gak mau jawab Oclean Kalau ini Klin? Ujar pria yang sama sambil mengarahkan es krim di depan kemaluannya sendiri Viral Oclean via jilat es krim Tak ragu Oclean via langsung jongkok dan menjilat es krim tersebut Setelah diarahkan ke depan kemaluan pria yang bersangkutan Bahkan Oclean via pun sempat menengok ke arah kamera sambil menjilat es krim yang ditawarkan Sontak, video itu viral langsung digruduk warga net Sejak diunggah konten Oclean via jilat es krim sudah dibanjiri hujatan Ada pula komentar bernada merendahkan Oclean via karena berlaku tidak senonoh Mending gak usah pake hijab sekalian Gini nih contoh citra Hijab jadi jelek Minimal Malu sama Tuhan Miris ujar seorang warga net dalam kolom komentar akun Instagram Oclean via Urat malunya udah putus Sakit jiwa benar-benar penistaan Kata warga net lain Pagi ini, Senin 7 Agustus 2023 Kolom komentar Oclean via juga dimatikan Sebab pada unggahan terakhir di Instagram Kolom komentar Oclean via sudah berisi ratusan hujatan dari warga net Warga net lintas platform kesal dengan Oclean via gara-gara video jilat es krim Hingga kini, warga net dari berbagai platform media sosial sudah membahas Oclean via B.A.B.I. baca bismillah Penistaan agama Lah kamu makan es krim menggunakan hijab Tapi gaya begitu Apa bukan penistaan agama Ujar seorang warga net di tiktok Sebagai muslimah Gua sangat menghormati perempuan yang sudah berhijab Karena istiqomah itu susah Banyak godaannya Liat Oclean via dengan perilaku Disengaja kayak gini seakan-akan Buat muasin fetis orang-orang di internet Gua marah banget Sedih banget, kesel banget liatnya Duit pemilik akun twitter K.R. Tolong berhenti komentar guys Diemin aja minatang ke satu ini Justru kalian transfer pahala ke dia Teknik marketing pahala yang bagus Kata warga net lain melalui Instagram Oclean via sempat ditanya soal penampilannya Sebelumnya Oclean via sempat diundang dalam podcast Dr. Richard Lee Video bersama Dr. Richard baru tayang sekitar 4 minggu lalu Karena aku gak salah Pakai hijab ingin menutupi aurat Supaya gak kelihatan auratnya Tapi di satu sisi Kamu menggunakan hijab Tapi di sisi lain Kamu mempertunjukkan aurat kamu kan Kata Dr. Richard pada Oclean via Itu yang terlihat oleh laki-laki Jadinya kayak merendahkan nilai hijabnya sendiri Mungkin gak menurutmu kayak gitu Sambun Dr. Richard lagi Jawaban Oclean via terkait penampilannya Dalam video bersama Dr. Richard Itulah Oclean via menyampaikan pendapat soal penampilannya sendiri Oclean via menyebut tindakannya mulai dari Pake baju ketat dan hijab Menggunakan caption yang memancing Hingga konten-konten yang dianggap seksi oleh warga net adalah hal wajar Itu balik lagi ya Pandangan-pandangan orang Kalau mungkin menurut orang seperti itu Memamerkan aurat Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja sih Kata Oclean via Pake baju kayak gini Kayaknya biasa aja deh Menurut aku Sambung Oclean via lagi sambil tertang Oke Tadi kalian sudah nonton videonya juga Di awal ini Dan kalian juga sudah Nonton juga Koronologi dan Apa namanya Saya ngomongnya gimana ya Jadi Oclean via ini ada satu selebgram terkenal ya Selebgram terkenal Dan waktu itu Sampai kenapa dia kok bikin Sampai menjelaskan eskrim sebegitunya itu Karena dia lagi bikin konten ya Dengan temannya ya Seorang laki-laki Tapi saya pikir ini kontennya sangat keterlalauan sekali Sampai kayak gitu ya Ini kayaknya gak wajar aja ya gitu ya Jadi Menjilat eskrim Dengan ekspresi yang Seperti gimana gitu Pasti kalian sudah tahu sendiri lah Videonya juga kalian sudah tahu Pasti netizen Pasti juga sudah ber Asumsi atau memiliki komentar yang berbeda-beda ya Karena kalian tahu Ya disini saya bukan tidak ingin Disini saya gak mau membuli atau Ingin menghakunya atau gimana ya Karena kita semua juga tidak sempurna ya Tapi Apa namanya Dengan berpakaian seperti itu ya Dan Melakukan atau Membuat konten seperti itu Sepertinya tidak Wajar aja gitu ya Karena kalian tahu sendiri ya Di Indonesia itu seperti apa ya Masyarakatnya gitu ya Beda mungkin kalau di luar negeri sudah tidak ada masalah ya Maksudnya itu tidak ada Apa sih? Intimidasi Atau tidak ada hujatan Bullion dan sebagainya ya Begitu di Indonesia pasti Banyak sekali yang Komentar pro dan kontra ya Jadi Pro nya sedikit Kontra nya banyak banget gitu ya Ketika melihat video tersebut Ya kalian bisa lihat sendiri Banyak sekali Hujatan-hujatan Komentar-komentar yang Akan Meng Hujani si Selegram ini Yaitu si Oklinvia ini Nah si Oklinvia juga sempat Di wawancara oleh Dokter Chadli Mengenai tentang perihal ini Tapi jawabannya santai-santai aja gitu Kayak saya kan tidak merasa Melakukan kesalahan apa-apa gitu ya Dan ditanya Pakaiannya sih Oke-oke aja Gak masalah Pakaian kayak gini Terus kenapa gitu kan Terus kayak gitu juga Kenapa Apa namanya Ini kan mungkin Warganet yang mikir Pakaian saya seperti ini Tapi kalau saya pakai Saya gak ada masalah apa-apa gitu kan Dibalikin lagi gitu kan Nah seharusnya Kalau kayak gini Ini harus kita kembali lagi Ke diri kita sendiri Ya cara berpakaian Dan perilaku Itu harus Gimana ya Kalau di Indonesia kan selalu Diamat-amati ya Anda tahu sendiri Di Indonesia tuh Apa sih yang gak langsung nyebar gitu kan Kecil sekutil aja Atau sekutu aja Itu bisa kemana-mana gitu ya Apalagi Berita yang kayak gini Transparan banget Itu langsung Bus Nyebar Jadi berita ini Apa Video ini diambil dari TikTok 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 kan langsung cepet nyebannya gitu ya Diambil dari TikTok ya Dan ada salah satu Temennya juga Itu mungkin ya Mengeluarkan Itu es krim Dari calana Dalam gitu ya Kayak gitu ya Di bawah gitu ya Pertama ditawarin Ini mau gak gitu kan Terus akhirnya ditawarin es krim Akhirnya mau Langsung dijilat sama si Hopinvia itu Gitu ya Ya Saya gak tau ya Mungkin dengan kalian Baru saja melihat video itu Pasti Kalian bisa menyebutkan Dan kalian juga pasti Banyak sekali komentar-komentar Yang Ada komentar mungkin yang Pro Seperti saya bilangnya tadi Ada komentar juga yang kontra Tapi Kalau di Indonesia Pasti banyak komentar yang kontranya Gitu ya Saya rasa gitu Oke Saya rasa itu aja Yang bisa saya bagikan Dan saya singin Hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi sebuah Pembelajaran itu ya 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 Gimana ya Susah juga untuk ngomongnya Gitu ya Ya Makin aneh-aneh aja Sekarang lah gitu ya Yang kemarin Ada juga Yang Slepgram juga Makan Daging B.A.B.I Dengan ucap Bismillah Akhirnya masuk Buih Ya Nah ini juga Dipikirin Apa Ini udah dikategorikan Katanya Penistaan agama Gitu ya Saya gak tau lagi nanti Bagaimana Cerita selanjutnya Ini Ya Kita cuma ngikutin Alurnya aja gitu Ya Oke Sekali lagi terima kasih Bagi udah nonton video ini Dari WSBAPIS Terima kasih banyak Semoga video bermanfaat Dan mohon maaf Sekarangnya Kalau ada kata-kata Dan perlaku yang kurang sopan Di konten ini Mohon dimaafkan Tetapi biasanya Aku doakan Semoga tetap diberikan Kesehatan Umur panjang Jangan salam bersyukur Jangan salam bersyukur Jangan salam tersenyum Smile Dan jerobah Baik yang kita kasihkan Pada semua orang Dengan tusan ikas Dan tentunya Tuhan tetap Katakan semuanya God bless you always Sampai ketemu lagi Di video dan Sharing Informasi Dan apa aja lah Ya Dan salam bersyukur Dan salam bersyukur Dan dari Februari Suis time Bye bye Sub indo by broth3rmax